Hai kembali lagi dengan Ayu Fikri disini dan hari ini aku udah temenin sama Rai Yari Ampar Masih berlanjut dari masalah yang kemarin sering kita bahas Masalah di Onsu Dan juga keluarganya Betra Yang ada di NTT Dan ini pembicaraan lengkap semuanya Ada Ruben, ada Sarwenda Ada mama papa kandungnya Onyo juga Dan ada Onyo sendiri disitu Dan sebenarnya aku sudah berharap dan menunggu-nunggu banget video Onyo Sama mamanya dan Ruben yang bareng mereka ngobrol Tapi ternyata itu tidak ditayangkan Ruben juga menurut disitu mohon maaf Untuk menjaga privasi Tidak ditayangkan video tersebut Dan kita juga sangat-sangat mengerti ya Karena sama-sama menjaga privasi Gak semua masalah harus di up ke publik Jadi menjaga nama baik semuanya Dan disitu juga kita sempat melihat sedikit cuplikan dari video itu Dulu Onyo lagi nangis-nangis Aku yakin disitu Onyo melampiaskan semuanya Apa yang dipendam selama ini Yang gak bisa dia omongin ke ibunya Akhirnya dia omongin ke ibunya Mungkin disitu ada video curhat antara anak dan ibu Saling mengungkapkan isi hati masing-masing Makanya untuk menjaga privasinya Untuk menjaga hubungan yang kedepannya lebih baik lagi Mungkin banyak menyambut keluarga yang di NTT juga Ruben akhirnya memutuskan untuk tidak menenangkan video tersebut Kita sangat menghargai hal itu Akhirnya adalah video Satu full keluarga utuh yang ditayangkan sama Ruben Untuk menuruskan lagi ke kita semuanya Kalau sebenarnya masalah di Onsu dan masalah keluarga di NTT itu Sebenarnya tidak ada yang terlalu serius sebenarnya Hanya kesalahpahaman jadi kita kesalah informasi aja Sebelum itu buat teman-teman semua yang udah nonton disini Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara subscribe channel Idul Fikri Dan loncengnya juga jangan lupa di buat nyalain Biar gak ketinggalan di video yang selanjutnya ya Di video yang terbaru ini Ruben lebih seperti kayak penengah aja Gak terlalu banyak speak up atau berbicara disini Tapi aku sangat fokus dengan yang dibicarakan sama Onyo Aku suka banget sama Onyo saat dia mengucapkan kata-kata maaf Beberapa kali dia mengatakan kata-kata maaf Yes, kayak sebenarnya itu gak pengen cerita ini Gak pengen orang tuanya tersinggung sakit hati juga Gara-gara ini Cuma mungkin ini juga salah satu menjadi beban Onyo sendiri Yang membuat dia jadi kayak lebih tersutup Mungkin gitu kali ya Ada banyak yang dipendam sama Onyo gitu kan Dan sepertinya ini sangat tepat untuk mengungkapkan Tapi Onyo itu beberapa kali mengucapkan Maaf bapak ke mamanya ya Untuk jangan sakit hati atau jangan marah Kalau Onyo ada salah kata, salah penyampaian Itu bener-bener yang sopan banget Aku sama yang ngeliat itu Oh ini anak masih kepikiran kayak gitu Itu yang bener-bener attitude nya bener-bener bagus Aku suka banget sama Onyo Dan disini banyak lagi yang terungkap Ternyata masa kecil Onyo yang Aku sedih sebenernan Dengan masa kecil Onyo Ternyata gak seindah yang ditampilkan dia di TV saat ini Dengan senyumnya, dengan keceriaannya Onyo saat ini tuh berbanding terbalik Dengan yang dia alami saat kecil Ternyata dibalik keceriaannya dia sekarang tuh banyak Beban-beban kayak Apa ya Kurang kebahagiaan mungkin Makanya Onyo pernah ngomong dia kurang bahagia saat kecil Ada beberapa masalah yang diungkapkan Onyo disini Yang pertama saat dia jual kue Kakaknya dan adiknya Saat itu lagi di depan rumah Lagi kumpul sama keluarganya Maaf temen-temennya ya Sama temen-temennya tapi dia sama sekali Tidak disapa Tidak disapa sama sekali Dan saat dia berpapasan dengan Catherine juga Katanya tidak melihat Onyo sama sekali Iya sama sekali Onyo tidak disapa juga disini Onyo tuh agak merasa Mungkin ngerasa Aku ini anak siapa gitu Mungkin dia ngerasa kok aku ini Kayaknya dianggap Sama saudara sendiri gitu ya Situ tuh memang Kita melihat mungkin Kita gak tau mungkin anak-anak ya Kita ada rasa malu Mungkin punya saudara yang berjualan Iya mungkin seperti itu Jiwa anak-anak ini berbeda sama kita yang sudah dewasa Kita dewasa mungkin masih bisa Ini saudara gue nih kita gak perlu malu Kalau suara gue cari Istilahnya kalau udah gede tuh udah ada otaknya lah gitu ya kan Mungkin ya ini analisis kita ya Dan Onyo juga mengungkapkan kekecewaannya Kepada bapak ibunya Dia merasa dibedakan dari kakak dan adiknya Ada beberapa kasus sih dibedakannya Yang pertama Saat kakak dan adiknya dibelikan baju baru Saat natal Onyo tidak dibelikan sama sekali Terus saat Bangun rumah Onyo yang bantu bapak Malah Onyo yang disuruh-suruh gitu ya Iya Saat rumah itu jadi malah Mereka yang duluan yang masuk ke situ Malah bukan Onyo yang duluan Padahal Onyo yang kerja keras Ibarat kata membantu bapaknya disitu gitu kan Nah Kalau Menurut pandang aku nih ya Mungkin Waktu Papa mamanya Onyo Di NTT Membelikan baju itu Mungkin Bapak ibunya itu merasa Onyo mungkin udah Dapet kali dari opak oma Kadang kali ya Ini pemikiran kita aja Iya pendapat kita gitu ya Karena Onyo memang tinggalnya sama opak oma Mungkin opak-opak akan memberikan semuanya ke Onyo gitu Mungkin orang tuanya merasa Onyo tuh udah dapet kasih sayang yang cukup dari opak-omanya Mungkin seperti itu ya Padahal sebenarnya Onyo butuh dari orang tuanya Itu pasti Gimanapun tetap orang tuanya lah yang dilihat sama Onyo Bukan opak-oma Biarkan opak-oma yang mengasuh dari kecil gitu kan Dan mungkin orang tuanya memang gak ada maksud Untuk membedakan Onyo dengan kakak adiknya Tapi ya itulah pemikiran anak-anak itu berbeda Mungkin juga orang tuanya mempunyai masalah tersendiri gitu kan Kayaknya mama papanya Onyo Atau bapak ibunya Onyo Pernah bilang Mereka juga ada masalah sebenernya gitu kan Makanya Onyo gak tau mungkin ada masalah itu gitu kan Ya tapi memang seorang anak yang membutuhkan kasih sayang yang utuh ya Orang tua kandung ya Yang Onyo rasain itu Mama itu datang ke Onyo itu pada saat Onyo sudah jadi artis Ini salah satu kecewanya Onyo ya Itu dia mohon maaf lagi sama mamahnya Sudah terkena Sedulur dulunya maunya Jadi Jarang merhatiin Onyo Jarang merhatiin ini gimana Ini harus jelas Karena Disini harus tidak boleh ada Onyo hanya merasa sendiri Tapi Itu bukan hal yang menjadi Yang Onyo bilang mama Tapi mama nanti punya yang untuk jawab juga ya Ya rupiah disini benar-benar menjadi penengah banget Buat Onyo Buat keluarganya Onyo juga Jadi Jangan sampai informasi yang diberikan Onyo itu Apa ya Kurang lengkap Jadi harus sedetil Sedetil-detilnya Jadi orang tuanya juga merasa Oh iya saat ini Momennya ini Momennya ini Dan orang tuanya juga diberi hak Oleh Ruben untuk bicara Berikan identikasi buat Onyo Agar jelas ini lho masalahnya Onyo mikirnya seperti ini Sebenarnya yang terjadi itu seperti ini Aku senanya Ruben Tidak berpihak kepada Onyo Tidak berikan kepada orang tuanya Tapi bener-bener Ruben ini Pengen menyambung lagi Cilaturahmi yang Agak sedikit terputus Antara mamahnya Atau keluarga Onyo Di NTT Dengan Onyo sekarang ini Karena Onyo udah agak dewasa Berarti Onyo itu udah berani Speak up Berbicara ke orang tuanya Kalau dulu Onyo cuma mendam sendiri Dan Onyo bilang sendiri Semua kekecewaannya Onyo pendam sendiri Dan sekarang dia baru berani speak up Pertama kalinya dia berani ngobrol ke orang tuanya Apa yang dia rasakan selama ini Permisi permesa ini Kalau mendidikan anak ini keras Keras Sama seperti upahnya Didikan Bapak Onyo Onyo Menjadikan orang lama ya Orang lama harus biasanya keras Didikan Terang Sampai terakhir Sampai terakhir Orangnya mau datang kesini Kakinya luka itu sehat Tetap ada dasarnya Ya memang Mungkin anak-anak zaman sekarang Tidak merasakan Didikan orang tua zaman dulu Seperti apa Mungkin anak sekarang lebih banyak Dimanjak banget Iya Dimanjak Dan Mereka udah tau nih Kalau mereka disakiti oleh orang tuanya Mereka bisa melapor Kalau sekarang kan Tapi kalau dulu Biasa banget orang tua main tangan Tapi yang nggak sampai parah ya Bukan sampai parah ya Kita ingatkan lagi Nggak sampai parah Mungkin ada teman-teman yang nonton juga Pernah mengalami dipukul oleh guru Orang tua Sampai parah juga ada pasti Dan disini Onyo Dan Anak-anak yang lainnya Catherine dan Kevin Dididik dengan cara yang sangat keras oleh Bapak Paddy Bapak Paddy mengakui sendiri Kalau dia mendidik anaknya dengan keras Main tangan Ibarat kata Sebenarnya agak menyayangkan ya Sebenarnya untuk zaman sekarang Mendidik anak dengan cara Seperti ini gitu Kalau zaman dulu kita masih memalumi Tapi untuk zaman sekarang Aku agak kurang setuju Kalau kita mendidik anak dengan cara yang Kasar seperti ini Main tangan Kadang anak sekarang itu lebih kritis Bisa dibicarakan baik-baik kalau anak sekarang Cara mendidiknya berbeda dengan zaman dahulu Asalkan orang tuanya itu deket sama anaknya Gak ada jarak Pasti asli anak juga gak akan Kayak gitu gitu istilahnya Bener banget Onyo juga sempat luka kakinya Waktu dia ke Jakarta Mungkin teman-teman yang sadar Tahu kapan kejadian itu Saat Onyo luka kakinya Dan pukulan itu mebekas banget di Onyo Terbukti saat Ruben marah sama Onyo Ruben mendiamkan Onyo Lebih baik diam daripada untuk ngomelin dan lain-lain gitu kan Akhirnya tuh Onyo ngomong Onyo malah bilang kayak Aku lebih baik dipukul daripada didiemin kayak gini Karena udah terbiasa dipukul Akhirnya dia lebih baik dipukul daripada didiemin Jadi secara psikologisnya Onyo itu udah ada masalah Dari semua-semua masalah dia waktu di NTT Waktu dia masih kecil dulu Jadi sebenernya Onyo itu merasa Dia dibedakan dari keluarga yang lain Atau kakak adiknya yang lain Merasa tidak dianggap sebagai anak Dari sini ya Onyo merasanya seperti itu Juga kalo menurut aku Onyo Merasa keberadaannya itu gak dianggap gitu loh Sama keluarganya di sana Waktu pada saat itu Saat itu Tapi sekarang Onyo Ya semua Gila-gila Onyo terkenal Banyak kayak lagu bulan bintang ya kan Ya iya iya Saat serang semua mendakar Yang tak kenal pun jadi kalah Dan itu bener-bener cerita Onyo banget Karena lagu-lagu itu tuh Sepertinya kita dengar kayak cerita biasa Terlihat itu cerita yang di dalam dari Onyo Disini aku suka dengan sikapnya Sarwenda Sarwenda tuh kelihatan banget Sangat melindungi Onyo Sangat melindungi Onyo Disini kelihatan dengan cara dia Menggunakan kata-kata yang baik Untuk menjelaskan lagi Apa yang Onyo sampaikan Disini lebih kayak Bunda Sarwenda tuh tau banget Maksud anaknya tuh begini nih Iya Dia lulusin lagi Lulusin lagi Dan dia juga ngasih masukan Ke buat mamanya Onyo Kalo memang tidak bisa membeli Untuk semuanya Ada lebih baik Dibelikan yang Yang agak Di bawah lagi Biar bisa membeli tiga Itu aku sukanya dari Sarwenda Dan aku juga sampai Terharu juga Lihat Ruben nangis Saat memberitahu ke Onyo Dia harus Hormat ke orang tuanya Gimana ininya Ruben tuh Sampai menetiskan air mata Disini tuh bener-bener Sosok Ruben tuh jadi Kayak pembentuknya Karakter Onyo gitu ya Iya Dan aku rasa Onyo lebih terbuka Sama Ruben dan Sarwenda Dibanding sama orang tua kandungnya Onyo Dan kalo menurut aku Dari sisi pandangan aku ya Kayaknya Onyo lebih berani Manja-manjaan Diendotan Sama bundanya Sama ayahnya Dibanding sama orang tua kandungnya Kalo menurut aku sih ya Iya Karena mungkin karena itu kali ya Onyo tertekan secara batin Juga di NTT kemarin Banyak masalah-masalah psikologis Yang dialami Onyo Kekerasan secara mental Secara fisik Yang dialami Onyo Dan juga karena Onyo gak tinggal bareng orang tuanya Mungkin juga ya Kayak ada batas gitu Antara Onyo dan Orang tua kandungnya Iya Dan kita masih menunggu lagi Kelanjutan dari video selanjutnya Iya Aku berharap banget Ini di video selanjutnya Bener-bener jadi The end lah ya The end gitu ya Cerita ini tuh udah berakhir Dan semua bisa jadi bahan ya Dan buat kedepannya Onyo Kan sekarang Onyo udah bisa melampiaskan Atau mengungkapkan Isi hatinya Jadi ada rasa kuas Di hati Onyo Karena udah berani ngobrol Ke orang tuanya Ini loh masalah Aku tuh ini Ya aku hadapi dari kecil tuh Seperti ini Kalian harus tau Aku tuh sebenernya Seperti ini Seperti ini Aku harap Habis ini Onyo merasa lega Gak ada lagi rasa benci Gak ada lagi rasa kecewa Gak ada lagi rasa sedih di hatinya Dan Keluarga ini Jadi saling mengerti Satu sama lain Kita tunggu aja Gimana kelanjutan dari episode ini ya Buat temen-temen semuanya Sekali lagi Aku minta dukung terus channel aku Dengan cara like, comment, dan subscribe channel Elvvikri Dan loncengnya Jangan lupa juga buat channel like Dan jangan lupa juga Untuk di share ke semua social media Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye